Seperti inilah kondisi ratusan warga korban sengketa lahan Pertiwil Stari yang terancam kelaparan. Karena selama tinggal di Rusunawa, pemerintah daerah terkesan tidak memperhatikan logistik atau sembako untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Malangnya, untuk makan pun mereka hanya mengharapkan uluran tangan dari para dermawan atau orang yang peduli kepada mereka. Berikut ini penuturan dari salah satu pengungsi sengketa lahan di tiga desa. Kondisi kita di Rusunawa, sejujurnya saya sampai kepada dekat-dekat media, kita merasa kecewa dengan adanya di Rusunawa ini. Karena awalnya kita dari Jakarta, ketika itu bulan November, bahwa ketika kita di Jakarta, pemerintah daerah datang ke Jakarta, mereka meminta kita untuk kembali ke Karawang. Dan sebelum mengembalikan kita, mereka sudah berjanji bahwa semua kebutuhan kita para pengungsi di Karawang itu sudah dipersiapkan segala-galanya. Termasuk makan, minum, kesehatan, dan sebagainya. Ya memang ketika di Islamic Center kita masih dijamin masalah makan dan minum, namun ketika sampai di Rusunawa sejak tanggal 28 Desember sampai hari ini, tidak ada lagi logistik dari pemerintah daerah. Sehingga dengan sangat terpaksa, kita memenuhi kebutuhan makan, minum, dan lain sebagainya dengan mandiri. Jadi, artinya dengan kami mengamenlah bahasanya ya, mengamen, meminta bantuan dari rekan-rekan yang punya kekudulian kepada kita. Jadi dari pemerintah sudah tidak ada sama sekali. Bahkan terkait dengan anak-anak yang sekolah sampai hari ini, khususnya anak-anak yang ketika pertama SMP itu sampai hari ini sudah 4 bulan tidak membukti pendidikan. Kami sendiri tidak tahu apa sebenarnya menjadi kendala sehingga mereka tidak bisa sekolah sampai hari ini. Karena dari pemerintah sendiri tidak ada upaya untuk menyekolahkan anak-anak kami dari tingkat SMP. Untuk SD sampai hari ini masih bersekolah, tapi untuk SMP itu tidak. Ya, sampai hari ini kita belum menemukan atau belum mendapatkan hasil yang signifikan. Sehingga masih tetap keberpihakan pemerintah daerah kepada pengusaha terkait dengan kepiklahannya ya. Jadi terkait dengan kepiklahan sampai saat ini untuk pemerintah daerah sendiri tidak ada keberpihakan kepada kita. Karena mereka tetap berlatasan kepada HGB dan HGB saja. Sedangkan saat ini kita sudah memiliki dokumen dari pemerintah pusat, artinya dari Kementerian KLHK sendiri, dari Kementerian Hidup dan Kehutanan. Itu sudah dinyatakan bahwa 11 HGB termasuk PT. Pertiwil Lestari, 3 HGB PT. Pertiwil Lestari, itu sudah dinyatakan di Regan. Dan ini salah satu bentuk suratnya. Dan kemarin kita pada hari Rabu ya? Nah hari Selasa, kemarin hari Selasa. Tanggal berapa Pak? Hari Selasa, yang mana Pak? Tanggal berapa Pak, Bapak Hari Selasa itu? Hari Selasa kemarin tanggal 31? Oh iya, tanggal 31 Januari, rekan-rekan kami, pengurus dari STTB dan STN, mengadakan rapat di Watim Pres. Karena ada undangan dari Watim Pres. Yang satu diundang adalah Menteri KLHK, Pak Ibu Siti Nurbaya, Menteri Kementerian Agraria, Pak Supian Jalil. Dan ada beberapa menteri di sana. Nah termasuk dari, sebenarnya pemerintah daerah juga, Pemkap atau Bupati sendiri diundang, BPN daerah diundang. Namun kemarin Bupati tidak datang. Yang datang ternyata hanya ASDA 1, Bapak Haji Samsuri. Dan kemarin sudah disampaikan banyak hal terkait dengan permasalahan konflik ini. Dan hari ini ada rapat di kantor KPK untuk menindahkan latihan permasalahan. Apa yang keberhasil dari rapat di Kementerian di rumah? Rapat dari Kementerian, ya sudah menyatakan kemarin Ibu Siti Nurbaya, sudah menyatakan bahwa mengapa pemerintah daerah itu memberikan IMB kepada PT. Pertiwulestari. Sedangkan di sana masih terjadi sekretalahan. Yang artinya bahkan sampai saat ini masih banyak rumah-rumah kita yang masih berdiri di sana. Walaupun sebagian beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu sudah dihancurkan dan dikuburkan oleh mereka. Seolah-olah ini untuk menghilangkan jejak atau barang bukti bahwa di situ masyarakat sudah ada jauh sebelumnya. Bahwa di situ sudah ada tanaman-tanaman. Dari Karawang, Daman Huri, Kemening TV melaporkan.